setewasnya seorang anggota polisi di kediaman Adipropam Mabes Porni yaitu Hai di-gadir di-gadir guswa terus lancar saat ini di-gabes telah memperkenalkan kemudian juga menetapkan melakukan optopsi terhadap jenazah tiga selamat menikmati dan yang pasti dalam kasus tewasnya ini hanya satu hal yang pasti yaitu adanya polisi yang tewas selain itu banyak hal yang memang belum pasti misalnya tentang siapa yang melakukan bagaimana cara sehingga jenazah bisa lewas kemudian kapan jenazah dan atas disekan bagi pihak menunggu kemudian khusus hati itu dan pori dan dalam perkembangannya kemudian ada tiga pejabat dua bintang dan satu perwira menengah yang kemudian dicopot dari jabatannya yang pertama adalah irjen perdi sambo perdi sambo dikenal publik selesai anggap bicara soal masih aktifnya akbp raden protoseno sebagai pori saat itu raden protoseno dipindah 5 tahun atas perkara korupsi perdi menyampaikan hasil putusan final sidang komisi kode etik pori terhadap protoseno sebelum menjabatkan di perawang pori dia menduduki jabatan dirtipidum baris krim pori perdi sandu sambo pernah menangani beberapa kasus terkenal seperti bom sarinah tamrin 2016 dan pengungkapan kasus kopi mengandung racun syanida 2016 tidak hanya itu perdi juga menangani kasus perdagangan orang jaringan timur tengah pada tahun 2018 perdi berpartisipasi dalam penangkapan dan pengungkapan kasus surat palsu UDP UTSK Joko Chandra 2020 serta pengungkapan kasus kebakaran gedung syanagung RI tahun 2020 kemudian kedua pejabat berpangkat jenderal yang juga dicopot adalah berigen Hendra Kurniawan pejabat ini menjabat sebagai karopaminal divisi propamporli sejak 16 november 2020 ketika itu Hendra menggantikan berigen pol nanang apianto nanang apianto saat itu dipromosikan sebagai kakor strabara bahar kamporli Hendra diangkat dan disambu sebagai pimpinan tim khusus pencari fakta terkait kesubetrok EPI dan podi di jalan tol jakarta campek yang terjadi pada 7 desember 2020 jadi Hendra adalah pimpinan tim khusus pencari fakta terkait tewasnya 6 maskar EPI ini kelima terlima puluh kemudian pejabat yang tiga yaitu pamen perwira menengah yakni kombes budi EPI susanto sebelumnya kombes budi menjabat sebagai kapores metro jakarta utara pada tahun 2019 dan saat ini dia menjabat sebagai kapores di jakarta selatan sebelumnya dia juga menjabat kapori di kediri kapores di kediri 2013 dan menjokerto setahun berselang maka dirinya sempat menjadi penyidik komisi pemerintah korupsi pada tahun 2005 sementara karirnya di dunia kepolisian dimulai pada tahun 1993 karena itu kombes budi menjabat sebagai kasat lantas pores Ainaro di timur timur pada tahun 1997 berbagai peran yang membuat para penjabat ini kemudian dicopot barangkali yang pertama untuk Irjen Perdi Sambu sendiri adalah bahwa Brig Gadir J itu ditemukan tewas di kediamannya kemudian kasusnya kemudian berbuntut panjang dan kemudian mendapat desakan masyarakat untuk diungkap secara terbuka sampai akhirnya kepolis membentuk tim khusus kemudian Brig jenazah 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 brigadir J ke kediaman keluarganya di Jambi pada saat itu beliau menyatakan bahwa keluarga dilarang untuk membuka peti jenazah sementara kombes Budi Hedi Susanto perannya adalah sebagai orang yang pertama kali dihubungi oleh Irjen Perdisambo ketika kemudian jenazah brigadir J ditemukan di kediamannya dan seperti dikemukakan barang keterangan awal peristiwa ini ketika itu diungkap tiga hari setelah kejadian itu dinyatakan bahwa almarhum berusaha masuk ke kediaman istri Irjen Perdisambo kemudian menjerit dan terdengar oleh Baradai kemudian terjelah tembak-menembak yang akhirnya menewaskan brigadir J itu menurut keterangan versi pertama benar atau tidaknya sekarang kita masih menunggu hasil penyelidikan dari tim khusus yang dibentuk oleh Bokapori dan dipimpin langsung oleh Bokapori yang jelas dalam kasus lewasnya bergadiri ini satu hal yang pasti adalah bahwa bergadiri 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 dan kuasa namun yang belum pasti adalah berbagai hal yang melingkuti kasus tersebut seperti apakah memang terjadi tembak-menembak kapan lewasnya bergadiri bergerici itu di berdiaman di TNPT Sambo atau di matelang seperti lokat oleh kuasa hukumnya dan siapa yang melakukan apakah memang berada di Atau ada orang lain dan bagaimana pesiwa yang menyebabkan mewasnya bergerici itu apakah memang dalam tempat menembak atau kemudian disisak terlebih dahulu dan ditembak atau ditembak terlebih dahulu disisak untuk kapasitenya mari kita berhasil penyelidikan tim yang jelas kemana sekarang yang pulisan telah mengadakan penggelar berkara kemudian ya pulisan juga telah menetapkan akan dilakukan adopsi ulang terhadap jelasan jadi kemikian semoga bermanfaat terjenpol dari TNPT Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapori selamat menikmati selamat menikmati